Intro Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini Marilah kita mengawalnya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Lewat Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023 Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa Kita berdoa Ya Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami semalam yang lalu dalam peristirahatan kami Sekarang kami akan memulai aktivitas kami Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu Roh Kudus sertailah kami, agar kami dapat memahami firmanmu dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Pembacaan kita hari ini terambil dari Yeremia Pasal 2, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 Di bawah judul Israel Murtad Kepada Tuhan Firman Tuhan datang kepadaku Bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem Dan mengatakan, beginilah firman Tuhan Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun Di negeri yang tiada tetaburannya Ketika itu Israel Kudus bagi Tuhan Sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya Semua orang yang memakannya menjadi bersalah Malah petaka menimpa mereka Demikianlah firman Tuhan Dengarlah firman Tuhan Hai kaum keturunan Yaakob Hai segala kaum keluarga keturunan Israel Beginilah firman Tuhan Apakah kecurangan yang didapati dan yang moyangmu padaku Sehingga mereka menjauh daripadaku Mengikuti dewa kesiasiaan Sampai mereka menjadi sia-sia Dan mereka tidak lagi bertanya Dimanakah Tuhan Yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir Yang memimpin kita di padang gurun Di tanah yang tandus dan yang lekak lekuk Di tanah yang sangat kering dan gelap Di tanah yang tidak dilintasi orang dan tidak didiami manusia Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur Untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya Tetapi segera setelah kamu masuk Kamu menajiskan tanahku Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekecihan Para imam tidak lagi bertanya Dimanakah Tuhan Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi Dan para gembala mendurhaka terhadap aku Para nabi berubat demi baal Mereka mengikuti apa yang tidak berkumpul Amin Judul perenungan kita pagi ini adalah Aku teringat kepada kasihmu Tonton kukilalai tupak keborokmu Bagai kacang lupa kulit Mungkin istilah inilah tepat dikenakan kepada bangsa Israel Dalam penggambaran firman Tuhan dalam perikop ini Dalam sekejap Israel berubah dan melupakan perjanjian itu Mereka bahkan melupakan segala perbuatan besar yang pernah ala kerjakan bagi mereka Baik saat peristiwa keluarnya mereka dari Mesir Maupun saat perubatan tanah perjanjian Dalam keadaan mereka yang telah dibebaskan Mereka merasa tidak lagi membutuhkan ala Mereka senantiasa tidak merasa puas dengan segala yang ala perbuat Mereka melupakan Tuhan Dan berbalik kepada dewa bangsa-bangsa lain Serta mengganti posisi ala dengan melakukan penyembahan berhawah Namun ala Karena kasihnya kepada umatnya Ia tetap mengingat perjanjiannya Melalui Yeremia Ala mengingatkan kembali bangsa Israel Tentang apa yang pernah terjadi antara Tuhan dengan umatnya Dimana ada sebuah hubungan yang begitu erat Yang bahkan digambarkan seperti sebuah hubungan pernikahan Antara seorang pria dan seorang wanita Yakni hubungan yang penuh cinta kasih Perjanjian yang terdapat di antara kedua belah pihak Adalah perjanjian untuk senantiasa Dipelihara dengan penuh kesetiaan Sering dalam kehidupan ini Kita tidak mengingat kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yang tidak pernah berkesudahan Dia terus memelihara kita Namun kita sering memberontak dan mengabaikan kandaknya Ala tetap setia Dan dia tetap mengingat janjinya Karena itu Ingatlah akan segala kasihnya dalam hidup kita Pegang tegullah ke janjinya Karena hanya dengan demikian Kita akan terus merasakan pertolongannya Amin Marilah kita menutup rendungan kita hari ini Marilah kita bersatu dalam doa Kita berdoa Ya Bapak di surga Kami bersyukur Atas firmanmu yang telah kami baca dan renungkan pagi ini Biarlah firmanmu ya Tuhan Menerangi hati dan pikiran kami Dalam menjalani kehidupan kami semua Sertailah kami sepanjang hari ini O Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!